Halo teman Tekno, kembali lagi di Tekno Review. Wah, nggak kerasa nih, kita sudah mulai memasuki bulan suci Ramadan. Nah, dan pastinya teman Tekno akan sering sekali melakukan night ride, dan juga akan banyak sekali event yang diadakan di bulan suci Ramadan ini di malam hari. So, kali ini Teknobike akan review produk yang diperlukan untuk mendukung kegiatan night ride di malam hari. Dan bukan hanya night ride, produk ini juga sangat cocok digunakan untuk bike to walk. Oke teman Tekno, jadi di depan saya sudah banyak banget nih produk lampu dari Lezain, dan kita akan membahas 3 lampu recommended yang wajib kamu miliki. So, langsung aja, let's go! Oke, rekomendasi pertama, lampu dari Lezain ada Light Combo Classic N-Stick Drive Pair. Nah, di setiap pembelian lampu Lezain tipe ini, teman Tekno akan mendapatkan 2 lampu, yaitu lampu belakang sebesar 30 lumens, dan juga lampu depan sebesar 500 lumens. Dan lampu depannya ini dapat bertahan hingga 40 jam, dan recharge dari 0% hingga 100% hanya 3 jam. Dan juga lampu belakangnya ini dapat bertahan hingga 23 jam. Wah, jadi cocok banget nih, bisa dipakai untuk night ride. Ini 40 jam cukup lama, soalnya. Dan untuk bahannya, lampu Lezain ini menggunakan bahan aluminium CNC, dan juga dapat di-charging USB, serta day flash. Jadi, di siang hari teman Tekno juga bisa menggunakan lampu ini. Oke, sekarang kita akan melihat mode output dari lampu Lezain Classic N-Stick Drive Pair di malam hari. Jadi, bagaimanakah visibilitasnya? So, langsung aja kita tes. Oke, kita akan coba nyalakan lampu 500 lumens dari Lezain. Untuk nyalakannya ditahan 2 detik, dan ini adalah mode blast 500 lumens, ini full. Kita klik sekali, ada mode enduro 200 lumens, sedikit redup. Dan juga mode ekonomi, itu di 100 lumens. Selanjutnya ada mode Femto, ini 15 lumens. Selanjutnya ada mode flash 1, ini 50 lumens. Mode flash 2, 50 lumens. Ini flashnya lebih cepat. Dan selanjutnya ada mode day flash, ini untuk digunakan siang hari. Cukup terang, ini 500 lumens. Dan yang terakhir ada mode pulse, ini 50 lumens. Cahayanya cukup soft ya, di 50 lumens. Dan bagi teman tekno yang merasa kurang dengan pencahayaan 500 lumens, Lezain juga menyediakan nih, pencahayaan hingga 1000 lumens. Wow, biasanya ini cocok banget untuk teman-teman yang suka endurance ataupun ultra cycling, karena dapat bertahan hingga 87 jam di 1000 lumens. Oke, next, rekomendasi selanjutnya yang kedua dari Lezain adalah LED brake light strip alert drive. Nah, teman tekno, lampu Lezain tipe ini dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi pada saat kita melakukan pengereman. Dan secara otomatis akan mengaktifkan flashing yang dapat memberi sinyal pada cyclist atau pengumudi di belakang kita. Wah, keren banget nih lampu. Nah, lampu ini juga dilengkapi dengan fitur wide angle optik, yang dapat memberikan visibilitas hingga 270 derajat, sehingga mustahil jika pengendara di belakang kita tidak bisa melihat kita. Nah, dari bentuknya juga ini sangat compact, yang dapat dimasukkan di seat post, serta build quality-nya juga bagus banget. Dan yang paling penting ini juga sudah highly water resistant, jadi aman banget ketika digunakan pada saat hujan deras. Selanjutnya, lampu Lezain strip pro ini memiliki 6 mode output, termasuk mode daytime flash, jadi bebas digunakan ketika riding siang ataupun malam hari. Dan juga yang paling penting ini dapat bertahan hingga 27 jam, dan rechargeable menggunakan micro USB. Oke, kita akan melihat bagaimana mode yang tersedia dalam LED brake light ini. Oke, kita akan nyalakan. Yang pertama ada mode blast, ini 35 lumens. Selanjutnya ada mode economy di 3 lumens. Dan juga mode daytime flash, ini ada di 150 lumens, yang cukup terang bisa digunakan di siang hari. Serta flash 1, 25 lumens, dan juga yang terakhir ada flash 2, ini di 25 lumens. Oke teman tekno, rekomendasi terakhir lampu dari Lezain adalah rear light laser drive. Nah, lampu ini pernah memenangkan desain and innovation world pada tahun 2018. Apa aja sih spesial dari lampu ini? So, langsung aja kita bahas satu persatu. Oke, keunikan yang pertama, lampu ini memiliki T-LED seperti guideline, sehingga dapat memberikan sinyal ke pengendara lain yang ada di belakang Anda. Nah, selanjutnya, laser ini juga membantu pengendara lain untuk mengetahui posisi tepat teman tekno, sehingga meminimalisi resiko tersenggol. Selanjutnya, laser Lezain juga cocok banget untuk teman tekno yang sering riding di dalam kota, karena rasanya seperti punya jalur sepeda sendiri. Wah, keren banget nih lampu. Lezain laser drive ini menawarkan visibilitas hingga 180 derajat dengan lensa yang memanjang. Nah, lampu ini juga sudah waterproof dengan IPX7, bisa dilihat lengkapnya di sini. Nah, Lezain laser drive ini memiliki lumens hingga 250 lumens yang dapat bertahan hingga 17,5 jam dan beratnya hanya 84 gram. Nah, lampu ini juga memiliki 9 mode, ditambah dengan 2 mode laser, jadi totalnya 11 mode di dalam 1 lampu ini. Dengan mode sebanyak ini, Lezain drive bisa digunakan selama 17,5 jam dan waktu recharge hanya 2 jam. Wow, pantas dapat penghargaan nih lampu. Oke, untuk yang penasaran mode output dari Lezain laser drive, langsung aja kita tes tiap mode dari Lezain laser drive ini. Yang pertama ada Blast, ini 40 lumens, juga ada Enduro, ini di 20 lumens, mode economy di 6 lumens, mode flash 1 ada 20 lumens, mode flash 2 10 lumens, mode flash 3 20 lumens, mode flash 4 20 lumens, dan juga day flash 1 ini di 250 lumens. Dan day flash 2 ada di 125 lumens. Totalnya ada 11 mode nih, banyak banget. Oke teman Tekno, itu dia 3 rekomendasi lampu Lezain yang wajib kamu memiliki ketika berkendara di malam hari dan juga bike to walk. Untuk teman Tekno yang memiliki saran kita mau bahas apa lagi nih di video selanjutnya, boleh langsung aja komen, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di Tekno Review selanjutnya. Sub indo by broth3rmax